Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muis, mengaku sempat shok saat namanya dikaitkan dengan kasus korupsi. Dia menegaskan dirinya tak terlibat. Belakangan keluarga Harvey Muis dan Sandra Dewi menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, Harvey Muis yang diduga terlibat dalam kasus mega korupsi tata niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan, UP, PT Timah hingga menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai 271 triliun rupiah. Bahkan, kini Harvey Muis telah berstatus sebagai tersangka dan ditahan di Kejaksaan Agung RI sejak Rabu, 27 Maret 2024 lalu. Lewat kuasa hukumnya, Haris Arthur Hedar, Harvey Muis menyebut dirinya tak terlibat dalam kasus tersebut. Pastinya terganggu? Sedikit terganggu? Kenapa? Karena Pak Harvey selalu mengatakan dia nggak terlibat, ujar Haris Arthur Hedar dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Kamis, 2 Mei 2024. Hal itu pun seringkali diucapkan Harvey Muis kepada Haris Arthur Hedar. Seringkali Pak Harvey katakan dia nggak terlibat, dalam kasus, tapi ya kita lihatlah kedepannya nanti. Kita harus kedepankan asas praduga tak bersalah. Pak Harvey ini kan masih diduga, jadi kita nggak bisa katakan beliau ini terlibat korupsi, tuturnya. Pihak suami bintang film IAMHP itu pun memilih membuktikan kebenaran hal tersebut di dalam persidangan nantinya. Nanti kita tunggu hasil persidangan, apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak, jadi kita nggak bisa katakan Pak Harvey ini korupsi, nggak boleh fitnah itu. Selama persidangannya belum berlangsung, belum ada keputusan hukum yang bersifat final, kita nggak boleh menuduh orang melakukan suatu perbuatan. Kita tunggulah, nanti hasilnya kita lihat tegasnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.